Intro Hai, selamat berkimpah kembali bersama Bu Ulfa dalam acara SIBOIN Siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan Anak-anak tetap belajar di rumah ya Dan jangan lupa, selalu jaga protokol kesehatan Gunakan masker, selalu mencuci tangan dan menjaga jarak Sebelum kita mulai belajar, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa bersama-sama Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dimulai Berdoa selesai Nah, anak-anak pada kesempatan ini Kita akan belajar tema 8, peristiwa alam Subtema 3, musim penghujan pembelajaran ketiga Setelah kita belajar Ibu harap anak-anak dapat memahami tentang ungkapan pujian di dalam suatu percakapan Mengukur lamanya waktu, serta membuat poster mengenai aturan makan di rumah Biasanya saat hujan tiba, apa yang muncul setelah hujan Ya, pelangi akan muncul setelah hujan Anak-anak, supaya kita lebih bersemangat, mari kita bernyanyakan lagu Pelangi-pelangi Satu, dua, tiga Pelangi-pelangi, alatkah indahmu Belakuin hijau di aling yang biru Palu vismu aku Siap menggeranglah Pelangi-pelangi Nah anak-anak sudah lagi bersemangat kan? Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini Nah anak-anak pernahkah anak-anak mendapatkan pujian dari ayah atau ibu? Biasanya kalimat pujian itu diberikan setelah anak-anak melakukan apanya Iya betul, kalimat pujian biasanya diungkapkan kepada orang yang telah melakukan suatu kebaikan Setelah anak-anak melakukan kebaikan, orang lain akan kagum terhadap anak-anak Makanya orang tersebut akan memberikan pujian Contohnya ketika suatu hari Siti membantu ibu mencuci piring Pasti ibu akan memberikan pujian kepada Siti Ibu akan berkata, wah Siti kamu baik sekali membantu ibu Nah setelah mendapatkan pujian, lalu apa ya yang harus kita tatapkan pada orang yang telah memberikan pujian? Ya kita harus menanggapi kalimat pujian tersebut dengan ucapan terima kasih Selain itu, kita harus menanggapi kalimat pujian dengan sopan dan santu Coba, mari kita perhatikan percakapan antara Benny dan Edo saat akan berangkat sekolah di waktu musim hujan Hai Edo, apakah kamu tidak membawa payung? Iya Benny, payungku rusak Apakah kamu juga tidak memakai jas hujan? Aku tidak punya jas hujan Kalau begitu, pakai saja payungku ini Aku cukup memakai jas hujan saja Wah, kamu baik sekali Benny Terima kasih sudah meminjamkan payungmu untukku Iya, sama-sama Edo Kamu bisa memakainya agar tidak kehujanan berangkat ke sekolah Ayo kita berangkat bersama Nah, anak-anak Dapatkah anak-anak menemukan manakah kalimat pujian dalam percakapan tersebut? Ya, kalimat pujian dalam dialog tersebut adalah Wah, kamu baik sekali Benny Edo memuji Benny karena Benny sudah mau meminjamkan payungnya Lalu, manakah kalimat tanggapan dari kalimat pujian tersebut? Iya, betul Benny menanggapi dengan sopan dan berkata Iya, sama-sama Edo Nah, setelah itu dapatkan anak-anak menemukan kalimat pujian dan tanggapannya dalam percakapan setelah ini Mari kita perhatikan percakapan Bella dan Meta berikut ini Bella, baju kamu basah Hanya sedikit, tidak apa-apa Terima kasih ya Bella sudah mengajakku memakai payung Sama-sama, sesama teman memang harus saling menolong Kamu memang teman yang baik Terima kasih, itulah gunanya teman Bahwa memperhatikan percakapan Bella dan Meta tadi Dapatkah anak-anak menemukan kalimat pujian serta tanggapan dari kalimat pujian tersebut? Ya, kalimat pujian Dan dalam percakapan tersebut adalah Kamu memang teman yang baik Sedangkan kalimat pujian serta tanggapan dari kalimat pujian tersebut adalah Terima kasih, itulah gunanya teman Wah, senang sekali Benny dan Ido belajar di sekolah Hari hujan ketika Benny dan Ido pulang ke rumah Hujan terasa lama sekali Benny sampai di rumah Kemudian mengganti bajunya Lalu mencuci tangan Benny mencuci tangan dalam waktu yang sebentar Sedangkan Ibu di rumah sedang menutrikan pakaian Dan Ayah sedang bekerja di rumah Karena kita diminta untuk bekerja di rumah saja Ayah dan Ibu melakukan pekerjaan mereka dengan waktu yang cukup lama Kegiatan Benny berlangsung sebentar Sebentar artinya membutuhkan waktu yang sedikit Sedangkan pekerjaan Ayah dan Ibu berlangsung lebih lama Lama artinya membutuhkan waktu yang banyak Nah, anak-anak Dapatkah anak-anak menentukan kegiatan yang lama Dan kegiatan yang sebentar Berilah tanda payung dan daun pisang Tanda payung untuk kegiatan yang lama Dan tanda daun pisang untuk kegiatan yang sebentar Membaca membutuhkan waktu yang lama Untuk itu kita berikan tanda payung Gosok gigi membutuhkan waktu yang sebentar Untuk itu kita berikan tanda daun pisang Mengganti baju membutuhkan waktu yang sebentar Untuk itu kita berikan tanda daun pisang Tidur berlangsung cukup lama Untuk itu kita berikan tanda payung Sekarang mari kita urutkan kegiatan-kegiatan tadi Dari yang paling sebentar hingga yang paling lama Mengganti baju lebih sebentar dibandingkan menggosok gigi Untuk itu kita beri angka 1 pada gambar mengganti baju Menggosok gigi lebih lama daripada mengganti baju Tetapi lebih sebentar daripada membaca buku Untuk itu kita beri angka 2 pada gambar menggosok gigi Membaca lebih lama daripada menggosok gigi Tetapi lebih sebentar daripada tidur Untuk itu kita beri angka 3 pada gambar membaca buku Tidur adalah kegiatan yang paling lama diantara semuanya Untuk itu kita beri angka 4 pada gambar tidur Setelah kita urutkan Maka urutannya menjadi Mengganti baju Menggosok gigi Membaca buku Dan yang terakhir yaitu tidur Nah dapatkah anak-anak menentukan manakah kegiatan yang sebentar dari 2 gambar berikut? Ya maka merupakan kegiatan yang sebentar dibandingkan dengan belajar di sekolah Lalu dapatkah anak-anak menentukan manakah kegiatan yang lama dari 2 kegiatan dalam gambar berikut? Ya ternyata makan lebih sebentar daripada mencuci tangan Wah ternyata makan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada mencuci tangan dan lebih sebentar daripada belajar di sekolah Pasti anak-anak sering makan di rumah kan? Apakah makan di rumah dengan sembarangan atau ada aturannya? Ya maka ada aturannya Beberapa aturan makan yaitu Satu, mencuci tangan sebelum makan Dua, berdoa sebelum makan Yang ketiga, makan menggunakan tangan kanan Yang keempat, makan sambil duduk Yang kelima, makan tidak boleh sambil bermain atau bergurau Yang keenam, berdoa setelah makan Dan yang terakhir atau ketujuh Kita harus meratikan kembali alat makan yang telah kita gunakan Nah itu tadi beberapa aturan makan yang ada di rumah Agar lebih menarik, mari kita buat poster aturan makan di rumah Untuk membuat poster aturan makanan di rumah Kita membutuhkan beberapa alat dan bahan Yaitu kertas, krayon, lem, gunting Serta beberapa hiasan bunga dan daun Untuk memberindah poster kita Mari kita buat poster mengenai aturan makan di rumah Pertama, kita membutuhkan krayon Untuk menuliskan beberapa aturan makan yang ada di rumah Terima kasih telah menonton! Kita menuliskan aturan makan yang ada di rumah Kemudian kita gunting beberapa hiasan yang sudah kita punya Kemudian kita tempelkan hiasan-hiasan tersebut Dalam poster yang sudah kita buat Nah poster aturan makan di rumah sudah jadi Anak-anak bisa membuatnya di rumah dengan didampingi oleh ayah atau ibu ya Setelah membuat poster Anak-anak dapat menempelkannya pada dinding di ruang makan yang ada di rumah anak-anak Supaya anak-anak selalu ingat akan aturan yang berlaku ketika makan di rumah Wah senang sekali kita sudah menyelesaikan pelajaran pada hari ini Dapatkah anak-anak menempelkan kesimpulan dari matahari pelajaran hari ini? Ya kesimpulannya adalah Kalimat pujian diungkapkan karena merasa kagum Kalimat pujian ditanggapi dengan bahasa yang santun dan sebaiknya mengucapkan terima kasih Kegiatan sebentar membutuhkan waktu yang sedikit Sedangkan kegiatan lama membutuhkan waktu yang banyak Aturan makan di rumah dapat dibuat menjadi poster yang menarik Supaya kita selalu mengingat dan menaatinya Demikian pembelajaran kita pada hari ini Anak-anak jangan lupa untuk mencoba mengerjakan pelajaran soal evaluasi pada link di bawah ini ya Terima kasih telah menyaksikan Siboy Tetap semangat belajar Dimana saja, kapan saja Kalian luar biasa Bye Terima kasih telah menonton!